Sementara itu di Kabupaten Ciamis, ribuan santri menggelar silaturahmi akbar sekaligus doa bersama bagi korban pesawat Lion Air Kamis Dinihari. Dengan khusyuk, umat muslim yang datang dari berbagai wilayah periangan timur ini juga mendoakan bangsa Indonesia yang kini banyak ditimpa musibah. Kamis Dinihari, doa bersama bagi korban pesawat Lion Air JT610 digelar di Islamic Center Ciamis. Ribuan santri dan umat islam di wilayah periangan timur mendoakan arwah korban diterima di sisi Allah SWT, dan keluarga korban diberikan ketabahan dalam musibah ini. Tak hanya itu, para ulama Habib dan santri juga mendoakan keselamatan bagi negara kesatuan Republik Indonesia yang kini ditimpa banyak musibah dan bencana alam. Melalui doa bersama ini diharapkan umat muslim lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang Maha Kuasa. Dalam kesempatan ini, aksi penggalangan dana bagi korban gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala terus dikumpulkan untuk meringankan korban bencana yang masih membutuhkan. Yopi Andreas melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.